Masih di Net24 dan kini kita beralih ke informasi seputar jelang haji 2019. Untuk mengantisipasi rentannya terjadi kecelakaan saat ibadah di Arafah, Musulifa dan juga Mina, tim Mobile Crisis ini mulai memetakkan titik-titik yang dianggap rentan. Berikut ini liputan khusus seputar haji 2019 langsung dari Tanah Suci bersama Reiska Ramdhani. Untuk memaksimalkan pelayanan perlindungan dan juga pembinaan terhadap 231 ribu jemaah haji Indonesia, hari ini tim sektor khusus PPIH Arab Saudi melaksanakan peninjauan ketiga titik tempat dilaksanakannya puncak haji yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah insya Allah. Nah tadi tiga tempat yang sudah ditinjau adalah di Arafah, kemudian Musdalifah dan juga Mina. Kenapa kemudian tiga tempat ini sangat penting sekali untuk ditinjau dan juga dipetakan titik-titik krusialnya? Karena memang banyak sekali atau juga jutaan jemaah haji seluruh dunia berkumpul pada tanggal yang sama sehingga memerlukan perlindungan kepada jemaah, memerlukan dan mengetahui tentunya titik-titik mana saja yang biasanya akan memunculkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Tim Mobile Crisis ini memiliki tiga penugasan, antara lain perlindungan jemaah, pelayanan kesehatan dan bimbingan ibadah. Dengan mitigasi legi awal diharapkan jemaah haji lancar dalam melaksanakan ibadah. Nah tentunya kendala yang kita pelajari dengan pergerakan di waktu yang sama, dengan jumlah yang sama, tingkat kepadatan yang luar biasa, nah tentu ini harus kita lakukan edukasi-edukasi terhadap jemaah haji kita. Untuk meminimalisir kejadian di jemaah rot, di mana kita klasterkan lah orang-orang yang mempunyai kemampuan fisik yang mungkin terbatas untuk mewakilkan saja ya untuk melontar jumlah di jemaah rot itu kepada serguja, serombongannya, atau kepada saudara-saudara yang ada di dalam jemaah itu. Nah sehingga kita Tim Mobile Crisis ini bisa meminimalisir lah kejadian yang kita tidak harapkan. Pada masa puncak haji, biasanya jemaah Indonesia mengalami kelelahan yang luar biasa. Selain terpapar terik matahari yang mencapai 50 derajat Celcius, jemaah juga sebagian besar jalan kaki. Salah satu titik yang juga menjadi fokus dari petugas haji Indonesia, khususnya perlindungan jemaah, adalah titik di terowongan Mina. Seperti kita ketahui bersama, memang pada saat puncak haji ini sangat rentan sekali terjadinya crash yang ada di Mina, karena selama 2 sampai dengan 3 hari jemaah haji dari seluruh dunia ini menghabiskan waktu di Mina, kemudian melanjutkan perjalanan ibadah haji menuju Jamarot melewati terowongan ini. Terima kasih telah menonton!